Halo sedulur semua, jumpa lagi pada video kali ini. Motor skuter Matic Honda PCX telah menjadi pilihan favorit di Indonesia sejak diluncurkan pertama kali. Dengan kehadiran versi terbaru, PCX 2025, Honda kembali menetapkan standar baru dalam segmen skuter premium. Berikut adalah beberapa inovasi dan fitur unggulan yang diusung oleh New PCX 2025, hadir dengan desain yang lebih modern dan aerodinamis. Garis-garis tegas dan lekukan yang halus memberikan tampilan yang elegan dan berkelas. Berikut akan kami paparkan bocoran desain New PCX 2025. Bocoran yang pertama, kode proyek generasi 2021 hingga sekarang mengusung kode proyek KKZ. Jadi dari kode K1927 berubah K1Z. Inilah yang membuat desainnya berubah, baik dari fitur, mesin dan juga desain. Ini yang menarik sebab kode proyeknya identik dengan current gen, namun ada huruf VIAV di belakangnya. Jadi PCX 2025 kemungkinan adalah K1ZHD. Untuk K1ZV kita duga demikian akan mendapatkan beberapa perombakan. Ini sebenarnya sudah beredar sebelumnya, namun ada indikasi juga pada bagian stang akan berubah. Desain New PCX 2025 nanti terbuka berubah di area stang. Dikatakan desain taper telanjang pada generasi terbaru nanti bisa saja tidak sama seperti sekarang. KAUS NATIVI ada potensi akan mengadopsi full cover stang seperti Honda Forza. Yang artinya desain stang bakal mirip dengan NMAX. Yang kedua adalah suspensi. Ada indikasi suspensi belakang sudah lebih maju dibandingkan sekarang, yakni suspensi tabung. Ini artinya, jika benar Honda akhirnya mengikuti NMAX yang sudah lama mengadopsi suspensi tabung. Lalu yang terakhir adalah adanya indikasi. Honda menjejali sistem koneksi Bluetooth HP seperti halnya NMAX. Bedanya, Honda menyebutnya smartphone connectivity. Sedang Yamaha menggunakan label Y-Connect. Itu beberapa hasil prediksi dari kami. Tentu saja prediksi ini belum tentu benar alias bisa saja meleset. Namun yang pasti ada perombakan besar pada sisi depan. Terima kasih sedulur semua atas atensinya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!